Intro 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 dulu pas waktu pertama kali aku sahabatan sama dia itu pertama kali aku tuh cerai jadi itu yang ribetnya bukan main yang nyariin aku cowok si anak kecil yang ribet banget nyariin aku tapi kemarin di bawah usia Mba Napa atau di atas Mba Napa masalahnya di bawah usia aku semuanya semua yang deketin aku pasti di bawah aku nanti di bawah aku 5 tahun di bawah aku 6 tahun, di bawah aku 4 tahun kalau di bawah aku 4 tahun oke lah, cuman kebanyakan pasti di bawah aku 7 tahun yang ini juga 7 tahun di bawahnya jadinya rada susah aku gak ngerti, maksudnya jaman sekarang itu sistem pacaran itu apakah masih sama seperti sistem pacaran yang dulu harus dilapor-laporan terus kayak harus ngasih kabar karena kalau aku nyampe rumah ya nyampe terus lupa kasih kabar gila umur 1,5 bulan pengen nikah dilamar iya aduh aku tuh gini jadi statusnya itu kayak yaudah jalanin aja dulu kita liat kedepannya seperti apa tapi ternyata gak cocok ya tapi Mikaela senang tapi Mikaela senang tapi Mikaela senang kemarin masih 1,5 bulan kenal dari anak kenal dari anak terus hikmanya gimana selesai kalau pasangan tuh belum ya belum nyari-nyari maksudnya kalau emang ada ya ada kalau saya nggak nyari juga maksudnya semua yang aku lakukan ya udah kulit diri sendiri karena belum ada siapapun bukan untuk nyari siapapun juga ya udah aja gitu kan ini tuh bukan usaha ini tuh buat diriku sendiri supaya aku tuh lebih sehat kalau mau mempercantik diri pasti udah dari kemarin-kemaren gitu kan cuma sekarang karena belakang ada naik jadi emang udah harus diturunin biar sehat gitu karena bener-bener bukan untuk nyari atau segala macam dia juga di sini aduh aku nggak punya tipe aku bilang tipe dimana deh yang penting dia harus satu ya harus punya harus punya apa ya harus punya harus punya harus punya harus punya harus punya harus harus terus terus pinginnya kayak gimana aja ngajar sendiri pengennya gimana aja yang ditatiin sama Tuhan tapi tidak mau dijodohin juga emang sih yang terbaik. Cuma menurut aku, ya enggak deh, kayaknya sama kayak gitu. Bagi zaman sepenuh banyak soalnya. Terus tidak mau. Tapi sudah tidak kalami? Tidak ada. Caranya sih, mostly untuk diri aku sendiri ya, bukan untuk orang lain gitu, bahwa ya sudah, gitu. Memang kadang kalau jodoh itu memang kuyung-murit gitu. Terus juga sedepannya jauh lebih berhati-hati dalam memilih orang mau sebaik apapun terlihatnya kalau dalamnya kita belum kenal-kenal banget, ini enggak usah deh. Itu mau dilubarkan sebaik apapun, ya ditunjukin ke orang lain. Ini kalau dalamnya kita enggak kenal dia siapa, mustah. Terus jangan lebih buru-buru deh, gitu. Berarti menyesal untuk menikah muda. Gak menyesal karena pelajaran tapi ya itu tadi, emang ternyata enggak segampang itu. Konsep yang dipikiran aku tuh dulu kan konsepnya oke, karena enggak sesuatu niatnya baik, hasilnya baik, ya ternyata enggak semuanya kayak gitu. Berarti lebih selektif lagi ya sekarang? Super selektif, super. Di dalam jodoh? Oh. Coba aja. Ya, yang nampil lagi. Enggak, aku enggak mau. Kan yang kemarin kan yang nampil lagi. Ternyata enggak mau intervensi yang itu. Di bercanda doang. Enggak, enggak. Tapi kan yang nampil lagi. Yang nampil lagi kemarin kan di larang sama Papa. Ternyata enggak siapa-siapa lah. Dia bukan siapa-siapa lah. Dia bukan siapa-siapa. Dia temen-anjak temen gitu. Karena ya masa tipe aku kayak gitu sih. Enggak lah. Ada standar lah. Hapus-hapus. Ya kita pasti kenal gitu. Berarti alasan ke mereka berdarah-darah. Masa-masa cari jodoh? Bukan. Ngapain. Malahan ibu sama ayah seluruhnya cari uang dulu. Maksudnya yang bener dulu gitu. Nanti kalau jodoh itu kan. Terserahnya bisa kapan aja gitu. Atau udah menikah juga kan. Sudah enggak ada beban gitu. Dan tanya-tanya juga. Maksudnya kapan mau nikah. Karena udah menikah. Udah kali ya. Maksudnya udah kali ya. Kalau kamu nikah sama ayah udah aja gitu. Sekarang kan. Maksudnya itu tadi kan. Aku sama ayah selalu bilang. Kita mau kembang-kembang. Baik komunikasi kan. Baik komunikasi. Dan once komunikasi sudah baik. Ya betapa-betapa lagi. Kalau mau ada apa-apa tinggal ngomong gitu kan. Positif sih masih cuma enggak. Enggak over dihitungkan. Maksudnya udah. Karena sekarang circleku juga. Teman aku sudah berganti kan. Sudah banyak cut off temen-temennya. Oke ini enggak perlu. Enggak perlu. Karena menurutku ya. Kehitung jari. Cuma. Maksudnya orang-orang yang jual lebih tua. Yang bisa ngasih. Aku masukkan. Dalam bisnis aja gitu ya. Maksudnya yang sama-sama menguntungkan. Yang enggak menguntungkan. Aku cut. Yang bener-bener cut. Enggak mau main lain. Belajar karena. Memang kamu sadar itu. Memang sadar aja. Karena kan Ayah juga menop itu ya. Ayah menop itu. Tapi lama-lama. Kadang kan kalau jadi anak. Suka enggak percaya. Tapi lama-lama saya berbeda aja. Udah kecepat berapa kali kan. Ya udah. Itu kan. 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 Emang. Sebagai anak. Ya harus ngomong sama orang tua. Karena aku belajar untuk ngomong sama orang tua. Cuma. Kalau ya. In terms of friends. Itu ya. Karena itu banyak. Nanti kemarin. Kayak. Oke. Alpiral itu. Semuanya di temen. Yang ketemu di Alpiral. Jadi. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.